Intro Pemirsa 3 item proyek pekerjaan fisik pembangunan penunjang di desa Nunuk Niti, kecamatan Fautmolo, Kabupaten Timur Tengah Selatan, yang bersumber dari dana desa setempat Mubasir. 3 proyek itu diantaranya Pusyandu, Embung Mini, dan Jalan Penghubung dalam desa setempat. Padahal proyek tersebut sudah dikerjakan sejak tahun 2017 silam. 3 proyek pembangunan di desa Nunuk Niti, kecamatan Fautmolo, Timur Tengah Selatan, yang bersumber dari dana desa tahun 2017 sebesar 500 juta rupiah lebih, hingga saat ini terlihat Mubasir dan tak dapat dimanfaatkan. 3 proyek itu diantaranya pembangunan Pusyandu, Pembuatan Embung Mini, dan Pembuatan Jalan Penghubung dalam desa sepanjang 800 meter. Kosmas Akailupa warga setempat mengaku sangat kecewa dengan kinerja kepala desa Yunus Taneo, karena dinilai terkesan menghabiskan uang negara tanpa dinikmati masyarakat. Dirinya meminta penegak hukum untuk mengaudit penggunaan dana pada 3 proyek itu. Ini dikerjakan asal jadi, jadi kami masyarakat tidak menikmati 3 item pekerjaan, 3 item proyek ini. Kami minta aparat penegak hukum untuk segera dalam kemudian dekat, turun ke desa kami untuk mengaudit pemerintah desa dan perangkat desa. Kami masyarakat merasa dirugikan dengan perkiraan dana sekitar 500 juta. Terkait tugaan penggunaan dana desa yang mubazir itu, pihak Dinas Pemerintah Desa Kabupaten Timur Tengah Selatan berencana bersama tim inspektorat mengaudit dana desa Nunuk Niti, dan bila ada temuan, maka pihaknya akan melaporkan kepada pihak berwajib. Kalau terkait dengan pelaksanaan pekerjaan fisik atau pengaduan keuangan, pengaduan itu pasti ke bidang keuangan, bukan ke sini. Biasanya ke bidang keuangan. Nanti di dalam proses tindak lanjutnya, dan ditemukan pelenggaran yang sifatnya berat, baru nanti dikonesikan dengan bidang PMD untuk dilakukan kajian untuk diberikan sanksi. Dan kalau memang sampai ini berarti ada rekomendasi untuk... Kerana hukum. Ya, pasti dengan inspektorat dulu untuk dia mengaudit dulu. Mengaudit dulu seberapa dia punya ada kekurangan-kekurangan, seperti itu. Warga desa setempat juga berencana mengadukan hal tersebut ke pihak Kejaksaan Negeri Timur Tengah Selatan. Sebab mereka menduga kepala desa dan perangkatnya salah memanfaatkan dana desa yang berujung mubazirnya tiga item pembangunan di desa Nunuk Niti. Dari Timur Tengah Selatan, NTT, SafeNetBC, Tim Ainews melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.